Sebagai salah satu makanan pelengkap di saat berbuka puasa, rasanya yang manis dan juga lezat menjadi tradisi di bulan puasa. Salah satunya apem khas Cimanuk yang sering dibuat warga Pandeglang. Salah satu apem putih yang cukup dikenal, apem bohai yang beralamat di desa Kadu Bumba, kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Untuk menjaga kualitas dan rasa apem putih, beras apem bohai digiling sendiri untuk dijadikan tepung yang merupakan bahan baku kue tersebut. Apem ini sama, cuma berbeda sedikit yang membuatnya itu bohai-bohai. Adanya begini, kalau apem yang lain itu tingkatnya kecil, kalau ini benar-benar, benar-benar itu sahaja. Dan apa kalau buai itu juga, apa sih, buku, 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 Sunda, Ternal. Buat, ini benar-benar, baku kira-kira. Yang di Sudrajat, Kabupaten Pandeglang, Banten melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih.